Halo selamat pagi masih video kita masalah pembahasan Samsung Note 8 dengan seri yang kita tutorialkan SM9N9508 jadi rencananya kita mau tutorialkan NFC tidak bisa berfungsi ataupun antena NFC biasanya untuk kita ngecas wireless kita gunakan untuk NFC tapi NFC nya tidak bisa berfungsi apa yang kita harus lakukan itu biasanya biasanya putus antena NFC mungkin karena kesalahan pada saat bongkar misalnya salah tusuk putus sehingga NFC tidak bisa berfungsi jadi bagaimana cara mengatasinya kita langsung ganti saja untuk antena NFC nya sebetulan yang kita gunakan adalah Samsung N950 sama untuk seri-seri yang lain itu ada semua kalau misalnya sudah berbentuk NFC dia ada nempel kalau tidak di bagian koper dan nempel di bagian bawah biasanya di Sony reaction ada di bagian bawah ataupun misalnya ada nempel di back copper itu aman kalau misalnya seperti ini setelah kita bongkar seperti ini nih tutorial sudah kita bongkar kalau misalnya teman-teman ingin tahu cara bongkar sudah kita tuturakan ini bagian tengah untuk NFC nah ini seperti ini bagian tengah NFC kita bongkar seperti ini disinilah untuk antena NFC biasanya untuk lakukan pengecasan pada ada handphone-handphone yang sekarang yang wireless jadi harus ada NFC ini antena NFC jadi kalau misalnya rusak bisa kita ganti biasanya perusahaan karena putus mungkin kesalahan pada saat mau kita bongkar tadi putus karena letaknya seperti ini mungkin setelah dibongkar kok tadi tidak bisa berfungsi untuk NFC biasanya putus nah ini salah bongkarnya ini putus ataupun di bagian sini ini putus sehingga sinyal NFC itu terganggu ataupun misalnya lemah setelah kita aktifkan masih tidak berfungsi itu sudah dipastikan biasanya putus untuk menggantinya cukup mudah kalau ada dua FC kalau misalnya kita beli yang baru biasanya banyak di online terutama di Aliexpress tapi kalau misalnya di Indonesia bisa kita cari di Bukalapak tuh biasanya ada yang copotan original tapi copotan ataupun juga ada yang biasa yang baru tapi harganya itu tidak berjauhan dengan yang copotan tadi kalau saya kira kalau misalnya ada yang copotan bisa beli copotan kalau misalnya tidak ada bisa kita beli yang baru kurang lebih 100 ribuan tapi teman-teman bisa cek saja di online ini cara bongkarnya mudah kita hanya butuh obeng obeng plus saja ini kita baut buka semua baut sudah kita kita anggap selesai bautnya di bagian sini tidak perlu kita buka ini cukup bagian atas saja ini bulunya kita lepas dulu untuk fingerprint lepas saja untuk antren printerin kemudian bisa kita lepas baut ini sudah selesai kita sudah anggap selesai kita angkat saja untuk kemudian disini ada juga kita lepas dulu nah ini kita lepas sudah seperti ini kemudian bisa kita angkat untuk angkat nunggu saja gunakan obeng yang karter saja seperti ini nah ini kita lepas begini saja kemudian kita langsung angkat nah inilah kalau misalnya copotan dapatnya sebegini jadi sudah nempel sebegini kalau misalnya copotan tapi kalau misalnya baru dapatnya hanya ini saja yang lembaran ini ini begitu bisa cek di online hanya nempel begini saja dia nunggu di bagian sini kontak nunggu jadi seperti ini saja untuk cara pasang begini bisa kita cek di online kalau misalnya kita nah itu sudah kita bagikan tadi kita kita sudah cek di online kita cek di online coba kita buka dulu ini kita sudah screenshot nah ini ini kalau misalnya copotan harganya sekurang lebih seperti ini 86.000 charging Samsung ini sudah dapat seperti ini kalau misalnya yang copotan seperti ini harganya kurang lebih itu saya cek sendiri begini posisinya sama bukan kemudian kalau misalnya nah ini kalau misalnya dia baru ini copotan seperti ini malah ada lebih mahal kalau di Bukalapak seperti itu saya kira ini saja mudah-mudahan ini bisa inspirasi teman-teman kalau misalnya kenapa ah just wear links wireless charging Samsung Note 8 N950 F kita ini tidak connect pada casnya bagus supaya minit biasanya ini mungkin karena ada riwayat mau bongkar mungkin ada ada yang bongkar tapi putus fleksibelnya ataupun juga kotor jadi kita bersihkan dulu di sini saya ada masuk air bisa juga tidak rusak tapi kita bersihkan di sini supaya dia terhubung ini ada titiknya empat di bawah tiga di atas dia terhubung ke plat ini jadi seperti itu tidak ada baut untuk pasangnya seperti ini saja kita tinggal tempel kalau dia yang satu set seperti ini kita tempel saja nah kita tekan seperti ini kita baut lagi setelah kita baut kita pisang ini sudah kita anggap selesai kita pasang ini tadi bagian bawah kita baut juga kalau misalnya dibongkar kita baut juga ini baut semua dan saya ini sudah kita anggap selesai baut kemudian kita lem untuk mengelem back covernya selesai kita lem kita bersihkan dulu kalau misalnya bukas ada lem yang numpuk seperti itu baru kita tempel seperti ini baru kita ikat jadi seperti itu ikat gunakan karet dengan tujuan pada saat lemnya keras dalam posisi rapat seperti itu saya kira ini saja tutorial dari bang dari tutorial kalau mengatasi Samsung Note 8 sebetulnya yang tertuturkan adalah SM950F itu sama-sama kasusnya kalau misalnya ada NFC atau mencas wireless tidak bisa berfungsi akibat kita bongkar kita bisa saja fleksibelnya putus kita harus ganti tidak bisa diberpaiki cara kita ganti itu cara gantinya mudah seperti ini tidak perlu blower solder cukup obeng saja saya kira sekian saja mudah-mudahan ini bisa berenpaan untuk kita semua sama-sama kita masih belajar jadi mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang kurang baik apa saja yang kurang cara ngomongnya videonya mungkin sekian saja tapi intinya kita akan membagikan tutorial sekiranya masih bisa berempat untuk kita semua cukup sekian saja salam sukses selamat menikmati selamat menikmati